Halo adik-adik, nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan suatu persoalan Di mana persoalan tersebut diketahui Jihan memiliki kolam ikan di depan rumahnya berbentuk persegi panjang Persegi panjang ya, berarti panjang dan lebarnya itu beda ukurannya Lebar kolam tersebut 10 cm lebih pendek dari panjangnya Sehingga diketahui lebarnya itu kan lebih pendek dari panjangnya itu panjang 10 cm gitu kan Lebar kolamnya 10 cm lebih pendek dari panjangnya, berarti lebarnya itu panjang dikurang 10 cm Kemudian diketahui jika keliling kolam 3,8 meter Nah kelilingnya itu 3,8 meter atau kalau dibuat cm menjadi 380 cm Nah yang ditanya adalah luas kolam tersebut berapa gitu Nah disini saya sudah menjawabnya karena panjang jadi saya ketik dulu Nah untuk keliling sendiri keliling persegi panjang mempunyai rumus ya 2 dikali panjang tambah lebar Nah dari sini kan sudah diketahui itu keliling kan nilai keliling berapa tadi 380 Langsung aja masukkan 380 sama dengan 2 kali panjang ini ya panjang dikali eh ditambah lebar Nah lebarnya apa tadi panjang dikurang 10 Makanya ditambah panjang dikurang 10 P kurang 10 380 sama dengan 2 dikali 2P dikurang 10 380 sama dengan kalikan 2 kali 2P 2 kali 10 4P dikurang 20 Nah 4P Nah ini kan 4P Ini kan berarti kedua ruas ditambah 20 kan Nah 4P sama dengan 380 ditambah 20 400 Maka P sama dengan 100 Nah P nya sudah diketahui Maka L nya sama dengan kan panjang dikurang 10 tuh Berarti 100 dikurang 10 90 cm Nah kemudian kita cari luasnya Karena sudah diketahui lebar dan panjang Nah untuk luas sendiri panjang kali lebar Sama dengan 100 dikali 90 Sama dengan 9000 cm kuadrat Maksudnya kuadrat karena Ini kan cm dikali cm Maka cm pangkat 2 Oke cm pangkat 2 diubah ke Meter pangkat 2 Menjadi 90 meter kuadrat Oke mungkin itu saja dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!